yo what's up guys hi semuanya temen-temen masa depan dunia jadi guys di video kali ini seperti judul yang kalian udah baca sodara-sodara kita bakal bikin video jajanan empek-empek yaitu jajanan empek-empek paling enak di tingkat dan bagi temen-temen yang tidak tau edel itu tinggal di timika timika itu bagian papua dan di tempat kami itu tidak terlalu banyak orang jual jajanan-jajanan jajanan kaki lima itu jarang kebanyakan sih di tempat-tempat sekolah ya tapi mungkin di pinggir-pinggir jalan itu jarang dan ini edel bakal rekomendasiin sama kalian jajanan di pinggir jalan yang pastinya enak tenang guys dan kalian harus tau bahwa video ini ini adalah opening yang dibuat jam 9 malam setelah edel beli empek-empek itu dan yang perlu kalian tau bahwa sebenarnya ini tuh tidak ada niatan sama sekali untuk bikin video malam ini tadi tuh edel pergi keluar antar keripik kan mama edel tuh jual keripik antar keripik terus kebetulan lewat situ nah pas edel lihat wah ternyata ada yang jual mp-mpe dan kebetulan lagi sepi emang karena lagi hujan ini di luar aja ini masih ada rintik-rintik hujan masih hujan gitu kan hujan memang udah dari tadi sore sih terus edel kayak berpikir kayak oh sekalian aja gitu di record mungkin bisa makan beberapa menit dan ternyata bisa eh memang ternyata maksudnya emang bisa maksudnya gini edel pergi minta izin sama bapaknya gitu dan ternyata bapaknya izinin jadi bisa bisa sekali bapaknya bilang nah jadi nanti bakal dari open ini kalian bakal lihat edel wawancara bapaknya sedikit nah habis dari situ edel pulang gak makan di tempatnya kenapa? karena cuaca lagi tidak amat mendukung hujan banget gitu terus edel tuh tidak bawa rengkot karena emang tadi tuh niatnya cuma antar keripuk yang pikir ah cuma cepat aja gitu eh ternyata si gak beli pas si gak beli hujannya semakin-semakin beres gitu jadi edel kayak yaudah deh dibungkus terus nanti lanjutan dari videonya bisa dibuatkan dimakan di rumah nah makan di rumah ini udah tirinya udah habis ini jadi ini opening setelah selesai makan ceritanya tanpa perlu banyak bacot gitu kan mari kalian langsung lihat di proses penggorengannya mari kalian lihat langsung pas edel lagi nanya-nanya bapaknya dan langsung kalian lihat proses edel makan kayak gimana kan tapi jangan lupa bagi teman-teman yang belum follow instagramnya edel kalian wajib banget follow instagramnya edel dulu edelways edelways s-nya triple iya s-nya triple iya s-nya triple iya sendiri lupa s-nya triple titik p oke mari kita langsung mulai saja mohon maaf adik dengan bapak siapa partono partono buka dari jam berapa dari jam 5 terus tutupnya jam berapa jam 10 oh jam 10 itu jam 10 udah habis pak biasanya kadang-kadang kalau hujan biasanya tidak habis oh gitu terus kalau nggak habis itu sisanya dibawa pulang iya bawa pulang terlihat di kokan mohon maaf pak saya bisa lihat ini ini guys yang mentahnya seperti ini kita lihat mari ada dua macam ya oh tiga di bawah juga ini ada ini harganya berapa pak satu biji dua ribu satu biji dua ribu terus yang besar ini lima belas ribu ini namanya kapal selam guys yang besar ini kapal selam terus yang ini yang lenjer lenjer berapa ini pak 15 ribu 15 ribu juga terus nanti kalau dipesan tuh digoreng kayak gini guys digoreng kayak gini mengembang kayak gini bapak kalau boleh tahu aslinya orang apa Palembang pak iya orang Palembang mukanya bapak udah jualan begini dari tahun berapa tahun 2009 udah lama pak ya lama banget sekali jadi guys ini tuh lokasinya ada di sekitaran Diana lebih tepatnya itu di samping toko meriah di sebelah situ patokannya di sini deh lampu merah Diana kayak gini terus kalau udah jadi bakal dipotong-potong seperti ini kapal selam ini namanya kapal selam guys terus dibungkus seperti gini oke 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 guys jadi ini video sebenarnya tidak ada persiapan apapun tidak ada persiapan sama sekali karena tadi tuh emang Adel habis antar keripik di kios lalu lewat di bagian sana yang orang tadi jual empe-empe Adel lihat ada grobak dan kebetulan emang lagi sepi karena lagi hujan kalau misalnya kalian lihat tadi tuh video yang Adel kayak kasih lihat pemandangan di bagian luar itu tidak terlalu kelihatan hujannya kalau direkam ya kalau kalian rekam hujan ya pasti gak tidak kelihatan gitu kan apalagi itu malam lalu ini tuh belum mandi sama sekali belum mandi kayak masih lepek gitu kan masih lepek terus ini empe-empe nya ini betulan pure tidak ada persiapan apapun cuma yang kayak lewat terus Adel pikir coba di video yang sedikit kan supaya teman-teman di rumah teman-teman yang mungkin sekiranya satu kota dengan Adel bisa lihat tempat makanan tersebut dan ini dia ini kantungnya dan ini bagian dalamnya seperti ini dan kita bakal pumpah di loyang ini guys jadi tunggu sabar dan memang kalian wajib lihat kalau dia tuh memang sebagus ini bentuknya bentuknya saya sudah bagus apalagi rasanya ya kan ini belinya satu porsi makanya sedikit ini kalau misalnya kalian bisa beli 2-3 porsi pasti penuh dan ini yang kapal selam ingat tadi bapaknya bilang apa tadi pokoknya ada tiga macam gitu kan ada tiga varian dan itu berbeda-beda ada yang kapal selam besar bulat seperti begini terus ada yang satunya tuh panjang-panjang tuh gak tau apa namanya terus yang ketiga tuh kayak bulat-bulat kecil begini yang tadi eduk videoin pokoknya kalian wajib kesitu terus kalian wajib cobain dan memang penjualnya juga ramah sih bapak tadi tuh ramah banget BTW ini memang berantakan banget ya rambutnya soalnya belum mandi oke guys sekarang kita lanjut ini dia dan kita bakal campur di bumbunya bumbunya tuh apa sih bumbunya tuh ini tadi kurang diperlihatkan sama kalian waktu disana tuh edo kurang perlihatkan soalnya tadi ada orang gak jelas gitu kayak bicara ngomong apa gitu gak tau deh pokoknya ini gak tau sih apa namanya kayak ini kuah-kuah asam manis bumbunya digo 했습니다 centralized bumbunya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati